Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program saat kedua pagi hari Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja Pasal 17 Ayat 3 sampai yang keempat Firman Tuhan berkata Pergilah dari sini Berjalanlah ke timur Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit Di sebelah timur sungai Yorodan Engkau dapat minum dari sungai itu Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan Untuk memberi makan engkau di sana Sahabat Kristus Suatu kali bangsa Israel mengalami kekeringan yang begitu lama Hujan tidak turun sekian waktu Beberapa sungai menjadi kering Makanan menjadi sulit untuk didapatkan Kelaparan begitu menyiksa Dalam masa itu Elia mendapatkan perintah dari Tuhan Untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit Saat dia berada di sungai itu Kita mengetahui pemeliharaan Tuhan Begitu luar biasa Pagi dan sore hari Burung gagak datang Membawa roti dan daging Pada Elia Untuk minum Dia masih bisa minum Dari sungai Kerit Yang masih menisakan air Ada berapa banyak diantara kita Yang hari-hari ini Mengalami kekeringan Kata kekeringan mengandung arti Situasi yang tidak menentu Dan tidak jelas selesainya Ada yang mengalami kekeringan berupa ekonomi Banyak tagihan dan tanggungan Dalam jumlah besar yang harus diselesaikan Ada kekeringan secara kesehatan Tidak mengerti bagaimana bisa mengalami kesembuhan Dari penyakit yang sudah lama diderita Ada juga yang mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan Sehingga sampai sekian waktu Belum mendapatkan pasangan hidup Ada juga kekeringan berupa Masalah rumah tangga yang tidak beres Suami meninggalkan keluarga Tanpa alasan yang jelas Ada juga yang sekian waktu Membina rumah tangga Tapi tidak segera memiliki keturunan Anak yang tidak menghormati orang tua Pekerjaan yang belum didapatkan Masalah di dalam pekerjaan Yang tidak kunjung selesai Demikian pula masih banyak kekeringan yang lain Yang begitu menyiksa kehidupan kita Menarik sekali kata sungai Gerit Memiliki arti dipisahkan Disendirikan Atau tempat untuk diasah Nabi Elia berada di sungai Gerit Untuk disembunyikan oleh Tuhan Disitu dia menikmati saat-saat Menyendiri bersama Tuhan Ada kalanya di tengah masa kesesakan Yang kita alami Kita perlu menyediakan waktu Untuk menyendiri bersama Tuhan Saat menyendiri itu Kita menyediakan diri Untuk diasah Dibentuk Dan dipoles oleh Tuhan Secara khusus Dalam masa-masa itu Kita intensif Membangun komunikasi dengan Tuhan Tidak selalu saat berdoa Menyendiri bersama Tuhan itu Kita mengajukan permintaan Kita perlu sekali waktu datang Untuk menyediakan diri Bercakap-cakap Membangun keintiman Dan bahkan untuk dikoreksi Seringkali orang Kristen terjebak Pada pengertian Bahwa berdoa itu berarti Minta sesuatu pada Tuhan Berdoa itu saatnya kita menyediakan diri Untuk berkomunikasi dengan Tuhan Disitu kita membuka diri Untuk diasah Dan diarahkan oleh Tuhan Nabi Elia memilih Untuk taat pada panggilan Tuhan Supaya menyendiri bersama dengan Tuhan Disitu dia seperti nge-charge rohnya Supaya tetap terus semangat Seperti baterai HP yang di-charge Supaya lebih kuat Untuk beroperasi Nikmati waktu-waktu Untuk menyendiri dengan Tuhan Saya tahu pergumulan hidup kita Tidak mudah Beban hidup kita Sudah begitu mendesak Namun ada saatnya Kita datang pada Tuhan Bukan dengan segudang permintaan Dan minta pertolongan Tapi kita perlu intim dengan Tuhan Disitu kita akan dibentuk oleh Tuhan Dan diasah Untuk serupa dengan gambarannya Kadang-kadang ada instruksi tak terbuka Ada arahan yang harus kita kerjakan Atau petunjuk yang harus kita lakukan Bagian kita Nikmati saja Dan ikuti rencana Tuhan Atas hidup kita Setelah dari sungai Gerit Elia mendapatkan instruksi oleh Tuhan Untuk menemui janda di Sarfat Yang sudah siap mau mati Karena makanan tinggal satu-satunya dimakan saat itu Kita tahu kisah selanjutnya Minyak yang dituangkan oleh janda itu Tidak habis-habis Saat diperintahkan oleh Elia Untuk memasak roti Bagi dia lebih dulu Siapa Kristus Pengalaman sungai Gerit Mengajarkan kita Untuk menyediakan diri intim dengan Tuhan Dan mengandalkan dia senantiasa Temukan dan alami sungai Gerit Secara rohani dalam hidup Anda Nikmati masa-masa menyendiri dengan Tuhan Dan alami Kasih serta kuasa Tuhan Yang tidak pernah terbatas Dalam hidup kita Mari kita datang pada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Buat firman-Mu yang boleh kami terima Firman-Mu yang mengingatkan kami Meneguhkan kami Menguatkan kami Betapa Engkau begitu baik Tuhan Ketika kami mengalami masa-masa kekeringan Masa-masa sulit dalam kehidupan kami Engkau mau membawa diri kami ya Tuhan Mengalami masa sungai Gerit Di sungai Gerit itulah kami di asah Di sungai Gerit itulah kami diproses Di sungai Gerit itulah kami boleh bercakap-cakap dengan Tuhan Menerima instruksimu Menerima arahanmu Apa yang harus kami kerjakan Apa yang harus kami lakukan Dan kami percaya Tuhan Arahanmu Instruksimu Perintahmu Itulah yang membuat kami aman Dalam menjalani kehidupan ini Kami tidak mau asal saja Menjalani hari demi hari Kami mau melibatkan Tuhan Dalam setiap masalah dan bergumlah hidup kami Maka apapun yang terjadi Kami akan mengalami kemenangan Apapun terjadi Kami akan sanggup melaluinya Apapun terjadi Bersama dengan Tuhan Kami bisa Melewati segala sesuatunya Terima kasih Tuhan Yesus Ajari kami memiliki ketaatan seperti Nabi Elia Sehingga segalipun ada di sungai Gerit yang kering Kami mendapatkan pujijat Tuhan Mendapatkan pertolongan Tuhan Dan mendapatkan keajaiban Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Tidaknya hari ini Penyertaan Tuhan ada atas setiap anak-anakmu Dalam pekerjaan yang dijalani Dalam studi yang dihadapi Dalam pelayanan yang diteguni Diri dalam nama Tuhan Yesus Dan berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat mengalami penyertaan yang luar biasa Mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa Yang ajaib Dan tak terduga Sekalipun kita ada di masa kekeringan Salam dari saya Oki Reharjo dan Mijpa Ministri Tetap setia sampai ke hari sakir Tuhan Yesus memberkati